Komisioner KPU Provinsi Jambi, AD&T, menjelaskan terkait insiden pembakaran kota suara di 3 TPS Desa Koto Padang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, pihaknya terus melakukan monitoring dan kerjasama dengan pihak pengamanan. Sadiko pihaknya memastikan akan digelar pengumutan suara ulang di TPS 1, 2, dan 3 Kota Sungai Penuh yang dijadwalkan pada 27 April mendatang. Terkait pihak kepolisian yang menangkap para pelaku pembakaran, AD&T enggan mengomentarinya. Pihaknya secara resmi belum menerima laporan adanya penangkapan para pelaku. AD&T juga mengaku baru mengetahui identitas para saksi dan tersangko lewat media. Dalam kasus Jiko KPU yang menyerahkan galak-galak penanganannya kepada pihak kepolisian, KPU hanya akan fokus pada persiapan logistik dan penyelenggaran pengumutan suara ulang di 3 TPS tersebut. Melalui media saja memang kita baca, tapi secara resmi KPU belum menerima laporan itu. Jika seandainya betul itu caled? Pada prinsipnya KPU mungkin untuk saat ini... Azam Azmi, Jami TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!